Sama kalau burahan Ramadan ini, para pedagang itu omsetnya meningkat ya, bukan hanya di busana muslim tapi juga makanan ya Zin ya? Benar banget, seperti yang satu ini nih, dengan datangnya bulan Ramadan menjadi berkah bagi produsen cincau dan petani Timun Suri di sejumlah daerah. Kedua pelengkap minuman ini selalu diburu masyarakat apalagi jelang berbuka puasa. Di bulan Ramadan ini, para pekerja pabrik cincau di desa Marangan Sumeneb, Jawa Timur terlihat lebih sibuk dari biasanya. Banyak pesanan datang dari pedagang minuman dan warga sekitar yang membuat mereka bekerja ekstra. Hari-hari biasa sebelum puasa 3 drum, kalau sekarang meningkat menjadi 70-an, 70 drum per hari. Dikirim ke pasar-pasar di Sumeneb, terus di Pemakasan, dan Tampang. Selain dikirim ke sejumlah pasar, warga juga ada yang datang dan membeli langsung cincau ke tempat pembuatannya. Untuk anu, untuk buka puasa, harganya 30 per anu itu. Pesanan cincau pun tidak hanya datang dari Kabupaten Sumeneb, namun juga dikirim ke Kabupaten Pemakasan dan Sampang. Sementara di Baros Serang, Banten, para petani pun tidak menyanyikan momen ini. Para petani sengaja mengganti tanaman padi mereka dengan Timun Suri karena keuntungan yang cukup menjanjikan. Untuk pemasaran, para petani Timun Suri tidak pernah mengalami kesulitan. Karena biasanya, para pedagang dari berbagai daerah datang sendiri untuk membeli Timun Suri yang baru dipanen. Minatnya penuh, maksudnya banyak. Banyak ya, Pak? Ya, orang kan pasti itu bikin Timun Suri. Kalau kualitasnya di sini gimana, Pak? Ya, lumayan. Masanya di sini kan airnya agak kurang, jadi timunnya agak bas. Bagus ya. Di bulan puasa ini tidaklah sulit mencari pedagang buah Timun Suri. Tidak hanya di pasar buah, kiosk pinggir jalan pun banyak menjajakan langsung. Baik jincau maupun Timun Suri, dua-duanya menjadi pelengkap minuman favorit masyarakat untuk berbuka puasa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.